Walet besi jilid 12 Karena itu dia memotong harga jual sampai 50 ribu uang asing Tiat Leong San juga bukan orang yang tidak mengerti harga sebuah barang Ketika mengetahui kalau perjanjian jual belinya sudah dicurangi, dia segera pergi dengan marah MMM, teruskan ceritamu Belakangan berita ini sampai ke telinga lengtai ya Dia memarahi hui tai ya mengapa dia tidak segera memberitahukan tentang masalah itu padanya Pada waktu yang bersamaan, lengtai ya sudah memberi perintah padaku untuk memperhatikan semua gerak gerik Tiat Leong San Setelah berapa lama, Tiat Leong San kembali datang ke kota Pahya Apakah dia masih berminat menjual berlian itu? Betul Tapi kali ini dia tidak membawanya ke hui tai ya Hui tai ya adalah saudagar yang mahir jual beli Dia pasti akan membeli dengan harga sangat murah dan menjual dengan harga yang sangat mahal Sistem jual beli seperti ini sudah tertulis dalam kitab suci para pedagang Memangnya ada orang lain yang memiliki uang banyak yang ingin membelinya Ada sepertinya orang itu adalah seorang kolektor kaya Dia bermaksud memberikan berlian itu untuk istri simpanannya Setelah Tiat Leong San sampai ke kota Pahya, aku segera memberitahukan lengtai ya Gerak gerik lengtai ya juga sangat cepat Sebelum Tiat Leong San sempat bertemu dengan kolektor kaya ini, dia sudah ditangkap oleh Oeyesaw Oeyesaw Pada hari kedua, Tiat Leong San sudah kehilangan kepalanya Lalu berlian merah derah itu Ditaruh di dalam kopor kulit kuning yang selalu dibawanya Lalu kopor itu Disimpan di dalam gudang penyimpanan barang sitaan pemerintah Ketika Tiat Leong San ditangkap oleh Oeyesaw, kopor ini disita Lengtai ya segera menyuruh seseorang untuk mengambil kopor dari gudang Aku dengar kopor itu sudah dititipkan oleh Leng So Hiang untuk dijaga olehmu. Tidak kopor yang diberikan Leng So Hiang padaku adalah sebuah kopor kosong. Aku tidak kaget mendengar kata-katamu. Leng So Hiang tidak mungkin menyerahkan berlian besar merah darah semudah itu padamu. Apakah kau mengenali Wei Cheng? Tentu saja mengenalnya. Dia tiap hari selalu datang kemari. Dia mengatakan kalau dia ingin menanyakan peruntungannya, sebenarnya dia sedang mendengar kabar. Apakah kau tahu tentang dia pergi keluar kota tau? Untuk apa dia pergi keluar kota? Pergi menyelidiki barang berharga milik Tiat Leong San untuk apa menyelidikinya? Cu Tai Ya kau tidak perlu bertanya tentang hal ini. Leng Tai Ya takut kehilangan berlian itu. Hasilnya? Apa yang terjadi pada Wei Cheng dan Leng So Hiang aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu rahasia lagi. Oh, Wei Cheng Dam Diam sedang membantu Tiat Yan. Nona Tiat Yan adalah anak tunggal Tiat Leong San. Oh, apakah berita ini benar? Kalau tidak benar, kau boleh memotong kepalaku apakah sekarang Wei Cheng ada di dalam kota tidak tahu. Menurut kabar yang beredar, Wei Cheng adalah pembunuh kepercayaan Leng Tai Ya. Apakah ini benar? Tidak salah. Hui Tai Ya sudah dibunuh olehnya. Leng Tai Ya sudah berulangkah menyuruhnya membunuh Tiat Yan, tapi dia tidak pernah melakukannya. Kalau begitu siapa yang sudah membunuh Leng Tai Ya kalau itu aku tidak tahu. Aku bahkan baru saja mendengar berita kematiannya dari mulutmu. Lalu sekarang dimanakah berlian merah derah itu? Tidak tahu. Dugaanku berlian itu mungkin sudah dijual oleh Hui Tai Ya. Bertahun-tahun ini, aku selalu diperalat oleh Leng Tai Ya. Bahkan ada orang yang sudah menuduhku sebagai dalang yang mencelakai Tiat Leong San. Aku sudah menjadi kambing hitam selama bertahun-tahun. Apakah kau tahu? Aku hanya pernah mendengarnya. Terhadap masalah ini, apakah kau punya pandangan yang lain? Aku-aku tidak tahu harus berkata apa. Baiklah kau cepatlah bebaskan Tui Leong dan Wiyaki Yehong. Kau jangan katakan apapun tentang diriku. Aku sudah menjadi kambing hitam selama ini. Sebaiknya aku menanggung menjadi kambing hitam sampai aku mati. Baiklah, baiklah, aku segera pergi. Buti Acui. Kalau aku menemukan bahwa kau berbohong sedikit saja, atau kau melukai Tui Leong atau Wiyaki Yehong, aku pasti tidak akan mengampunimu. Mana aku berani cepat pergi. Tiba-tiba di dalam kamar terdengar suara keras. Setelah itu suara jeritan kesakitan. Terakhir hanya terdengar suara Cu Siaw Tian yang berkata dengan keras. Buti Acui orang tidak mungkin melukai hati seekor macan, namun seekor macan selalu bermaksud melukai orang. Aku sungguh tidak menyangka. Tui Leong segera menarik tangan Wiyaki Yehong. Dua orang ini segera menghancurkan jendela yang tertutup dan segera menerobos masuk ke dalam ruangan. Mereka melihat Buti Acui sedang menggenggam sebilah pedang, sedangkan pisau kecil di tangan Cu Siaw Tian sudah menembus jantung Buti Acui. Kelihatannya situasinya sangat sederhana. Buti Acui berpikir menyerang Cu Siaw Tian secara mendadak. Tapi Cu Siaw Tian membunuhnya untuk membela diri. Cu Taiya dua orang itu berteriak bersamaan karena merasa kaget. Cu Siaw Tian tampak terkejut melihat mereka berdua di sana. Wiyaki Yehong, Tui Leong apakah kalian tidak apa-apa? Cu Taiya, kita berdua sudah datang dari tadi. Cu Siaw Tian melepaskan genggaman pisaunya. Pisau itu masih menancap di dada Buti Acui. Tubuh Buti Acui jatuh ke belakang dengan suara berdebam lalu tidak bergerak lagi tusukan Cu Siaw Tian sungguh sangat akurat. Cu Siaw Tian berkata penuh penyesalan, aku sebenarnya tidak ingin membunuhnya, aku belum bertanya dengan jelas tentang keberadaan ayah kandungmu. Aku belum mendapat, air aku tidak menyangka dia akan berbuat seperti ini. Cu Taiya Tu Leong juga terdengar sangat menyesal, aku tidak tahu harus bagaimana menunjukkan apa yang sedang kurasakan. Aku hanya merasa bahwa hubungan antara manusia dengan manusia yang lain sangat mudah terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya mendengarkan kenyataan yang sebenarnya bukanlah suatu hal yang sulit diterima. Contohnya sekarang. Tanda petik. Sekarang tiba-tiba terdengar suara seseorang memotong pembicaraannya dari luar, sekarang aku sudah berhasil menangkap orang yang memiliki ekor rubah, Aku akan memperlihatkan pada semua orang Berbarengan dengan selesainya kata-kata itu, orang yang mengatakan segera masuk ke dalam ruangan Orang itu adalah Tia Tian Ketiga orang di dalam ruangan itu semuanya melihat pada dirinya Mungkin mereka bertiga memiliki pemikiran masing-masing yang pasti tidak sama Semua orang pasti sedang menebak apa arti kata-kata yang baru diucapkannya Tia Tian akhirnya Tu Leong membuka mulutnya Apa artinya kata-katamu itu? Wia Xiao Wia Tia Tian berkata dengan dingin Mengapa kau tidak meminta penjelasan dari Chu Xiao Tian? Wia Kie Hang segera mengalihkan pandangan matanya pada Chu Xiao Tian Dia melihat kalau sekarang Chu Xiao Tian terpaku di sana seperti membeku Sepertinya Wia Kie Hang belum pernah melihat Chu Xiao Tian seperti ini Dia sangat tidak enak dilihat Adik Yan Tu Leong berkata dengan tenang padanya Tampaknya semua misteri sudah terpecahkan Untuk apa kau ikut campur lagi? Chu Tai ya Aku harus mengakui kalau kau adalah orang yang sungguh cerdik Tu Leong, aku hanya perlu berkata satu kata ini saja Kau seharusnya sudah mengerti Aku sudah lebih dulu datang kemari sebelum kalian Karena itu aku tahu lebih banyak hal daripada apa yang sudah kalian dengar Apakah kalian mengerti? Teruskan Sekarang Raut Muka Tu Leong pun ikut berubah Kalian berdua pasti mengetahui rahasia tipuan pengembara jembatan langit yang disukai banyak orang Tipuan bergandanya sudah membuat orang bingung Namun kalau mengetahui rahasia yang digunakannya Semua orang pasti tertawa Hanya saja tipuan ganda berganda yang sudah diperagakan Chu Xiao Tian tadi dipentaskan dengan jauh lebih baik Tipuan ganda berganda Apakah mungkin tadi Chu Xiao Tian sedang berbicara sendiri? Tidak mungkin Tidak mungkin seseorang bisa meniru suara orang lain sebaik itu Tapi kalau memang Bu Tiat Cui dipaksa membuat pengakuan Rasanya hal ini juga tidak mungkin dilakukan Chu Xiao Tian sama sekali tidak berkata apa-apa Tiat Yan meneruskan kata-katanya Sungguh tidak disangka di dunia ini ada orang yang secerdik Chu Xiao Tian Dan ada orang yang sebodoh Bu Tiat Cui Kedua orang ini bisa bekerja sama adalah hal yang jarang ditemui Tiat Yan Akhirnya Chu Xiao Tian membuka mulutnya Kata-katanya diucapkan perlahan-lahan Siasat apapun yang sedang kau rencanakan untukku Aku sudah tidak peduli Hanya saja kau tidak dapat membengkokkan kenyataan Setidaknya kau jangan membuat dua orang muda ini melihat dunia sebagai tempat Yang sangat jahat Tanda petik Chu Tai ya, dunia ini sebenarnya tidak jahat Yang jahat adalah karakter manusia yang tinggal di dalamnya aku Sangat mengagumi dirimu Kau sudah menggunakan taktik dengan sangat baik dari awal sampai akhir Semua yang sudah kau rencanakan tidak meleset sama sekali Pertama-tama kau menyekap mereka berdua Setelah itu kau sengaja melepaskan mereka dari sekapan Dengan sangat cerdik kau sudah melibatkan Bu Tiat Cui Karena itu mereka berdua datang kemari mencari tahu Setelah mereka sampai, kau mulai mementaskan sandiwara kecil Sehingga mereka berdua akan menjadi pendengar yang setia Kau mengatakan bahwa kata-kata Bu Tiat Cui tadi semua sudah kukarang dan aku memaksanya untuk mengatakannya Tidak salah Mengapa dia mau mendengarkan perintahku? Pertama, dia ingin hidup Kedua, kau sudah menjanjikan uang yang besar padanya Setelah itu kau akan membuatnya menghilang dari peredaran untuk menghilangkan jejak Kalau dia tahu pada akhirnya dia tetap akan sulit menghindari kematian, situasi pasti akan segera berubah Kau jangan membuang-buang waktu omong kosong padaku Apakah kau ingin bukti tidak salah? Baiklah selanjutnya Tiat Yan mengatakan patah demi patah kata Aku akan menunjukkan bukti kata-kataku agar kalian semua bisa melihatnya sendiri Tu Xiaoya, silahkan Anda melihat pergelangan tangan Bu Tiat Cui Tu Leong melakukan perintahnya dengan sangat patuh Dia menemukan tangan Bu Tiat Cui ada bekas ikatan tali Cu Taiya Apakah kedua pergelangan tangan Bu Tiat Cui pernah kau ikat? Betul Tolong balikan mayat Bu Tiat Cui Saat ini mayat Bu Tiat Cui sedang berbaring terlentang Pisau Cu Xiaotian masih menancap rat di jantungnya Dengan susah payah Tu Leong mencabut pisau dari jantung Bu Tiat Cui Segera darah segar munkrat keluar Setelah itu dia membalikan mayat sehingga sekarang mukanya menghadap ke lantai Tu Xiaoya Coba kau perhatikan dengan teliti Apakah pada mayat itu tertancap sebuah jarum besi? Mendengar kata jarum perak mendadak Tu Leong tersentak Beberapa tahun terakhir ini Cu Xiaotian Ternyata memang benar di punggung mayat ini tersembul sebatang jarum besi Jarum ini sudah bengkok karena tertimpa berat tubuhnya ketika jatuh terlentang tadi Tu Xiaoya Sekarang seharusnya kau sudah mengerti Pertama-tama Cu Taiya sudah mengancam membunuh Dengan Kero menusukan jarum besi pada titik darah penting Bu Tiat Cui Mana mungkin dia tidak menuruti apa yang diperintahkan olehnya? Sekarang semuanya menjadi jelas Semua percakapan panjang yang didengarnya di luar adalah dialog palsu yang dilakukan hanya untuk merubah care pandang Tu Leong dan Wiai Kiehang terhadap dirinya Cu Xiaotian tidak berbicara apa-apa Tu Leong dan Wiai Kiehang pun hanya menatap Cu Xiaotian tanpa kata-kata Kiehang, Tu Leong, apakah kalian percaya kata-katanya Cu Xiaotian bertanya masih terdengar sangat tenang? Kami sedang menunggu penjelasanmu Aku mengakui aku sudah mengancam Bu Tiat Cui dengan jarum besi Tapi semua kata-kata itu sudah diucapkan sendiri oleh Bu Tiat Cui Aku tidak mengarangnya, aku tidak memaksa untuk mengatakan semua itu Jawabannya mengalir lancar bagaikan air Kalau memang aku yang sudah menyuruhnya bicara seperti itu Mana mungkin dia bisa selancar itu mengatakan semuanya? Cu Tai Yatu Leong berusaha mendamaikan semua pihak Mungkin juga perbuatanmu sudah membuat kecurigaan Tiat Cian Mengapa kau tidak mencoba menjelaskan semua hal dengan lebih teliti lagi? Pada waktu itu, Leng Sohian memiliki kekuasaan yang sangat besar di kota Pahya ini Siapapun pasti akan mendengarkan kata-katanya Tapi dia takut skandal yang tersebar luas akan membuat kesalahpahaman di dalam kalangan pemerintahan Karena itu dia menyuruhku keluar mewakilinya Tadi aku memang menjebak kalian dalam sebuah rumah Orang tua yang melepaskan kalian pun sebenarnya adalah orang suruanku Rumput Dewi tidur pun aku yang sudah memberikannya Aku mengakui aku sudah membuat siasat ini Ini karena aku ingin kalian mendengarkan Sendiri penjelasan yang sebenarnya dari mulut Bu Tiat Cui Karena kalau kalian mendengar penjelasan ini dari mulutku Kalian pasti tidak akan percaya Teruskan kata-katamu Tiat Tian menyuruh Pada waktu itu setelah Leng Soh yang berjanji jika berhasil mencelakai Tiat Leong San Dia akan memberikan masing-masing orang sejumlah uang yang lumayan besar Tapi setelah itu dia malah mengatakan kalau permata merah darah itu sudah diberikan pada raja Dan dia tidak jadi membayarkan uang jumlah besar itu Karena itu dalam hati kita semua ada sebuah demdam Ketika dinasti Cheng jatuh, pemerintahan baru berdiri Leng Soh yang pun kehilangan semua pengaruhnya Tapi kalian semua masih menjalin hubungan baik dengannya Mengapa kalian melakukan hal ini Tiat Tian terus mendesak? Karena dinasti Cheng dikatakan akan bangkit kembali Kalau memang dinasti sungguh kembali berjaya Leng Soh yang akan memiliki kekuasaan yang sangat besar Siapa yang berani melawannya? Kalau begini berarti kau sama sekali tidak ikut ambil bagian dalam masalah ini? Tidak. Aku juga harus ikut bertanggung jawab Tanggung jawab apa Tiat Tian masih terus mendesaknya? Aku seharusnya menjelaskan semua kejadian itu pada kedua anak muda ini Aku seharusnya membantu mereka membuat sebuah kesimpulan yang baik Sehingga mereka bisa berjalan di jalan yang benar Tapi aku tidak berani mengatakan semua kejadian yang sebenarnya Karena pada waktu itu Leng Taiya belum mati, aku takut padanya Mungkin juga karena Leng Taiya sudah mati, maka kau melemparkan semua kesalahan pada dirinya Tidak. Bukan seperti ini Cu Taiya. Kau sudah membuat sebuah kesalahan besar-kesalahan besar? Bu Tiat Cui adalah tokoh yang memegang kunci pemecahan misteri ini Seharusnya kau membiarkannya hidup, seharusnya kau tidak membunuhnya Situasi suci CH sangat mendesak Aku tidak bisa menimbang-nimbang terlalu banyak Apa maksudmu situasi sudah mendesak? Apakah kau tidak melihat pedang yang dipegang oleh Bu Tiat Cui? Aku melihatnya Dia tiba-tiba membalikan badan dan berusaha membunuhku Apa yang harus aku lakukan? Cu Taiya. Apakah Bu Tiat Cui yang menyerangmu pertama kali? Betul. Dia pertama ingin membunuhmu Setelah itu kau berusaha membela diri dan membunuhnya Ini membuktikan kalau ilmu silat dan ilmu pisaumu lebih hebat dibanding dirinya Kalau Anda tidak bermaksud membunuhnya, Anda tidak perlu menancapkan pisau itu di tubuhnya Lagipula jalan darah pentingnya sudah menempel sebatang jarum besi Cu Taiya. Bukankah ini adalah sebuah kesalahan besar? Ayah ini hanyalah sebuah kebetulan Tiap yan ini Sungguh sebuah kesalahpahaman Tanda petik Cu Taiya, aku tidak ingin mendengarkan kata-kata bohongmu lagi Aku sekarang ingin menanyakan tentang sebuah barang Tentang berlian merah darah itu Ini mana mungkin aku tahu di mana berlian itu berada? Tiat yan berkata dengan dingin Cu Taiya, kesabaranku ada batasnya Aku harap kau bisa berpikir dengan baik-baik Wie Kie Hang menarik tangan Tu Liong agar mereka berdua pergi ke ruang tengah Wie Kie Hang terlihat sangat emosi ketika mengatakan kata-kata ini Tuto aku. Lihatlah, sebenarnya mengapa bisa terjadi seperti ini? Tu Liong tampak larut dalam pemikiran Dia berkata Kie Hang, argumentasi Tiat yan bukan tidak masuk akal Cu Taiya sudah menggunakan jarum besi menusuk jalan darahnya Lalu memaksa dia mengatakan semua hal tersebut Setelah itu dia membunuh Bu Tiat Cui untuk menutup mulut Ini adalah sebuah kemungkinan yang masuk akal Tuto aku Tadi Cu Taiya sudah menanyakan begitu banyak pertanyaan Namun ada satu pertanyaan yang tidak ditanyakannya Tanda petik Pertanyaan apa? Beberapa hari sebelumnya, di dalam kamar Bu Tiat Cui ini juga terdapat mayat seorang pria Dia juga mati karena jarum besi yang sama Apakah Cu Taiya tahu tentang hal ini? Mengapa dia tidak menanyakan tentang hal itu? Kie Hang, dari hal ini kau membuat kesimpulan kalau Cu Taiya sedang berbohong? MMMM Wia Kie Hang, kalau seperti ini kau belum cukup mengerti Cu Taiya Apa maksud kata-katamu? Cu Taiya adalah seorang pendekar tua yang terkenal di kalangan dunia persilatan Terlebih lagi dia pintar membuat siasat Kalau dia memang ingin membuat sebuah alibi, dia tidak mungkin membuat kesalahan Aku merasa kalau dia sengaja meninggalkan banyak kesalahan seperti ini Oh, ide untuk melukai Tiat Leong San juga dia yang memikirkannya Ini aku sudah yakin Tapi dia masih belum mendapatkan hasil yang dia inginkan Oh sekali lagi Wia Kie Hang merasa kaget Juga bisa dikatakan, demi mendapatkan berlian merah darah itu dia sudah membunuh Tiat Leong San Tapi sampai sekarang dia belum mendapatkan berlian merah darahnya Tuto aku, apakah kau hanya menebak hal ini? Dengarkan dulu semua kata-kataku Tiat Leong San juga seorang pendekar kalangan dunia persilatan Kali pertama datang ke kota untuk menilai berlian tidak berhasil dilakukannya Kali kedua datang ke kota, dia seharusnya waspadat terhadap metu-metu yang mengintainya Berlian merah darah itu tidak mungkin disimpan di dalam kopor kulit Apalagi disimpan dalam gudang sitaan Itu adalah tempat umum, semua orang bisa mengambilnya setiap saat M.M. Wia Kie Hang, apakah kau memperhatikan keadaan di sekeliling kita? Mendadak Wia Kie Hang tampak terkejut, tapi dia tidak melihat apa-apa karena itu dia bertanya Memangnya ada apa dengan tempat ini? Gang San Poa sudah menjadi kuburan massal Oh Wia Kie Hang merinding Aku menduga, Chutai Ya sudah mempersiapkan sebuah jebakan untuk kita disini Membunuh Bu Tiat Cui hanyalah sebuah permulaan Menurut Tuto Ako siapa yang sekarang memegang berlian merah darah itu? Sepertinya ini adalah masalah terakhir dari misteri yang sedang kita pecahkan Tuto Ako, ini bukanlah tebak-tebakan biasa Ini adalah perkara hidup dan mati Menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Mencari kesempatan bertindak Tuto Ako, kalimat ini sangat tidak jelas Kau harus melatih kemampuanmu membuat tebakan Tiap orang pasti memiliki kesempatan untuk berhasil Dan bisa juga kalah Baiklah sebaiknya sekarang kita berdua kembali masuk ke dalam Maka kedua orang ini kembali masuk ke dalam kamar samping Ternyata Cu Siautian dan Tiatian masih saling mempertahankan pembelaan masing-masing Jelas terlihat kalau mereka berdua sedang menyaksikan semua yang dikerjakan oleh Tu Leong dan Wiyekie Hong Nona tampaknya Cu Siautian harus menunggu Tu Leong dan Wiyekie Hong ada di hadapannya Barulah dia mau melanjutkan kata-katanya Dugaan yang sudah kau buat tidak masuk akal Kalau ayahmu membawa berlian merah darah itu kemanapun dia pergi Saat ini kalau berlian itu tidak berada dalam tangan Oeyesou Pastilah ada di dalam tangan Lengsou Hiang Bagaimanapun tidak mungkin berlian itu ada di dalam tanganku Berkata seperti apapun aku tidak Mungkin terlibat dalamnya Kalau ayahmu sudah menyembunyikan berlian merah darah itu di suatu tempat rahasia Maka dengan begitu aku lebih tidak ada hubungannya lagi Kau sudah salah besar mencariku untuk mendapatkan berlian itu Adik Yan, sekarang Tu Leong ikut campur mulut Apakah kau berpikir kalau berlian merah darah milik ayahmu ada di tangan Cu Siautian? Betul alasannya Dari lima orang yang membantu mencelakai ayahku Empat orang sudah meninggal Yang tersisa tinggal dia seorang Karena itu kecurigaan pada dirinya adalah yang paling besar Apa tujuan utamamu datang ke kota Pahia ini Tentu saja mencari berlian merah darah itu Jika demikian, bagaimu berlian ini adalah kunci utama alasan kedatanganmu kemari Sebenarnya memang begitu Kalau begitu coba kau pikirkan dengan seksama Menurut pandanganku berlian merah darah itu tidak mungkin ada di dalam tangan Cu Siautian Mengapa demikian? Kalau pada waktu itu dia sudah berhasil mendapatkan berlian merah darahnya Dia tidak perlu membunuh Hui Taiya dan Leng Taiya Hui Taiya tidak dapat melihat Leng Taiya kehilangan tangannya Menghadapi Cu Taiya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa Untuk apa Cu Taiya membunuh mereka? Tiatian terdiam tidak berkata apa-apa Sepertinya dia mengerti apa yang ingin dikatakan Tuleong Cu Taiya Tuleong berkata perlahan-lahan Pertama-tama aku ingin mengaku salah Siasat permainan yang sudah kau mainkan sudah terlalu banyak Tidak aneh Tiatian merasa curiga bagaimana situasi kejadian yang sebenarnya hanya dirimulah yang paling mengerti Kalau kau tidak menjelaskan hal yang sebenarnya pada kami semua Mungkin kesalahpahaman ini akan semakin berlarut-larut Tuleong, penjelasan apa yang ingin kamu dengar dariku Aku ingin menanyakan dua hal padamu Silahkan Siapa yang membunuh Yong Ki tidak tahu Dimana ayah Kie Hang saat ini tidak tahu Mendadak tampang Tuleong menjadi sangat dingin Dia lalu berkata Cu Taiya, sebenarnya kedua pertanyaan ini bisa kau jawab Mengapa kau pura-pura tidak tahu? Tiba-tiba saja Cu Siautian tertawa dingin Dia lalu berkata pada Tuleong dengan sikap dingin Tuleong, aku sudah membawamu dari luar kota dan memeliharamu sampai menjadi orang Sekarang kau berani berkata seperti ini padaku Tidakkah kau merasa kalau kau sudah kelewatan? Cu Taiya aku pasti mengingat budimu yang memelihara diriku sampai mati Tapi, tapi apa masalah ini tidak ada urusannya sama sekali dengan dirimu Tidak ada budi baik, tidak ada demdam Ketika orang lain sudah menodongkan senjata padaku Tidak menolongku tidak apa-apalah Mengapa kau malah berbalik membantu orang lain melawan diriku? Apakah perbuatanmu dapat dimaafkan? Cu Taiya, seharusnya kau sudah tahu bagaimana akrabnya aku dengan Wee Kie Hang Urusan ini sangat besar kaitannya dengan dirinya Memang apa kaitannya dengan dirinya? Kaitannya adalah mengenai keberadaan ayahnya saat ini Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Cu Taiya aku masih ingin menanyakan dua pertanyaan lagi Tanyakanlah Aku sungguh berharap kali ini kau bisa memberikan jawaban yang memuaskan Aku akan berusaha Di mana ayah Kie Hang sekarang tidak tahu Kalau begitu di mana adik angkatmu boh tanping sekarang? Tidak tahu Tu Leong sudah menanyakan empat pertanyaan Semuanya dijawab tidak tahu Tia Tian berkata dingin Tu Siowya, kau sudah membuang-buang tenaga Walaupun kau menanyakan seratus pertanyaan lagi Semuanya akan sia-sia saja Cu Taiya si tua bangka ini Mulutnya sangat keras Sedikit pun tidak akan membocorkan rahasia apa-apa Tu Leong Cu Siow Tian berkata sedikit tergesa-gesa Aku ada sedikit salah paham dengan Tia Tian Aku percaya aku bisa meluruskan kesalahpahaman ini dengan cepat Bisakah kalian berdua meninggalkan kami berdua sebentar saja? Selama ini Wai Kie Hang tidak berkata apa-apa Hanya karena dia sangat menghargai Tu Leong Dan juga mempercayainya mendadak dia berkata Tu To Ako, sebaiknya kita pergi sekarang Tu Leong sangat mengerti Wai Kie Hang Kalau dia sudah berkata pergi Pastilah ada alasan yang istimewa Karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi Dia mengikuti Wai Kie Hang pergi keluar ruangan Setelah melangkah keluar pintu masuk Dia baru bertanya pada Wai Kie Hang Ada apa? Bukankah tadi kau mengatakan Kalau Gang San Po A ini sudah menjadi perangkap? Mengapa kita tidak membuktikannya sendiri? Perangkap ini bukan untuk menjebak kita Kalau begitu perangkap ini untuk siapa menjebak Tia Tian Tu To Ako, aku rasa kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya Kalau dia tidak mempunyai rasa percaya diri yang penuh Dia mana mungkin berani masuk perangkap dengan gamblang seperti ini Oh, Tuto Ako kalau tidak percaya kita berdua berpencar Untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah ini Mungkin Tia Tian menyembunyikan sesuatu Mungkin juga Tia Tian tidak datang kemari sendirian Baiklah, aku akan pergi memeriksa ke sana Kau pergi ke sana Tuliong menunjuk-nunjuk Nanti kita akan bertemu lagi di depan pintu kamar samping Baik Gerakan Tuliong sangat cepat Sebentar saja dia sudah masuk ke dalam bayang-bayang rumah Wai Kie Hang juga segera membalikan tuluh Di depannya sudah terbentang lorong yang gelap Dia baru akan memulai penjelajahan rumah ini Ketika tiba-tiba saja dia menyadari Kalau seseorang sudah berdiri di hadapannya Dia berdiri di tengah keremangan ruangan Raut mukanya sama sekali tidak terlihat Siapa Kau Ye Kie Hang bertanya kaget Pada waktu yang bersamaan Dia sudah memasang pose siap untuk bertarung Apakah Kau Ye Kie Hang lawan bicaranya tidak menjawab pertanyaan Suaranya terdengar serak Tidak salah Kau siapa? Apakah Kau orang yang pada waktu itu memberitahuku Untuk tidak menyerahkan tayung pada Nona Tiakian? Jangan tanyakan siapa diriku Aku hanya ingin Kau mendengarkan kata-kataku Cepatlah pergi dari sini Semakin jauh Kau pergi semakin baik Semakin cepat Kau pergi juga semakin baik Kemana aku harus pergi terserah dirimu Apakah Kau adalah kaki tangan Cu Siaotian? Bukan Kalau begitu berapa banyak orang yang sudah disembunyikan Cu Siaotian di sini? Tidak sedikit Apakah kau takut aku di sini mendapatkan bahaya betul? Masih ada temanku di sini Aku harus memberitahu dia dan pergi bersama-sama Apakah temanmu itu bernama Tu Leong betul? Tenanglah Cu Siaotian sangat menyukai dirinya Dia tidak mungkin mendapat celaka Aku tidak dapat meninggalkan dirinya Begitu saja di sini Orang itu segera berjalan mendekat Sekarang Wee Kie Hang bisa melihat mukanya dengan lebih jelas Wee Kie Hang sempat tersentak kaget Orang ini tampak aneh Alisnya berwarna putih dan matanya berwarna merah Dengan suara rendah dia berkata Cepat pergi Kalau lebih lama lagi Kau pasti tidak akan bisa melarikan diri Maaf Wee Kie Hang berkata dingin Kau tidak menjelaskan asal usulmu Bagaimana aku tahu Apakah kau bermaksud baik atau jahat? Wee Siowia Kalau kau mau mendengarkan kata-kataku Kau bisa pergi dengan cepat Dari tempat yang berbahaya ini Aku bersedia menceritakan apa yang ingin kau ketahui Tentang apa? Contohnya siapa yang sekarang sedang memegang berlian berwarna merah darah itu Siapa yang memiliki ide untuk mencelakai Tiat Leong San pada waktu itu Bagaimana Hui Tai Ya dan Leng Tai Ya mati? Masih ada lagi? Masih ada lagi tentang keberadaan ayahmu dan lain sebagainya Tawaran ini terdengar sangat menjanjikan Wee Kie Hang merasa sedikit ragu-ragu Apakah kau bisa menepati kata-katamu? Wee Siowia Seharusnya kau sudah bisa menebaknya dari kata-kataku Aku adalah orang yang jujur Baiklah Kie Hang mendadak dari tengah kegelapan ruangan Tuleong berteriak padanya Jangan dengar kata-katanya Dia sedang berbohong Wee Kie Hang tertegun Tampaknya orang yang beralis putih pun sama-sama tertegun Kie Hang tadika sudah bertanya padanya apakah di sini ada kaki tangan Cu Siowtian Dia menjawab tidak sedikit Aku sudah menggeledah seisi rumah Jangankan anak buah Cu Siowtian Aku bahkan tidak menemui bayangan hantu apapun di sini Asalkan dia sudah berkata satu kebohongan saja Semua yang dikatakannya tidak bisa diandalkan Orang itu berkata perlahan-lahan Cuon pastilah Tu Siowia Betul sekali Tu Leong mulai berjalan mendekat Orang itu mundur dua langkah Sepertinya dia tidak ingin berada terlalu dekat dengannya Dia tampak seperti tidak ingin dilihat oleh Tu Leong Biarkan aku melihat siapa dirimu Tu Leong terus berjalan mendekat Tu Siowia harap jangan berjalan lebih dekat Jangan memaksa seperti ini Kenapa? Apakah kau takut aku mengenalimu? Tu Siowia, dengarkan peringatanku Anak muda seperti kau dan Wee Kiehang tidak akan mampu melihat betapa liciknya Cu Taiya Dia memang menyembunyikan kaki tangannya di dekat sini Hanya kau tidak mampu melihatnya Jangan bertarung dengan mereka, kalian yang akan rugi Siapa namamu? Jangan tanyakan siapa namaku Suatu saat nanti kalian pasti akan mengetahuinya Mengapa tidak memberitahu kami sekarang aku memiliki masalah sendiri? Kau melakukan hal ini, apakah kau tidak takut Cu Taiya membalas perbuatanmu? Aku tidak takut Nyawaku ini dari awal sudah tidak berharga lagi Tu To Aku, mendengar kata-katanya, sepertinya dia orang yang jujur Tu Leong hanya terdiam, dia tidak segera membuat keputusan Tu Xiaoya, apa yang sedang kau pikirkan orang itu terus bertanya? Aku ingin bertanya satu hal padamu Baiklah, cepat tanyakan Di mana Tia Tian sekarang? Jujur saja sekarang dia sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan Tapi anak itu sangat pintar Dan dia mampu berimprovisasi mengikuti keadaan Karena itu dia tidak mungkin berada dalam bahaya yang tidak dapat ditanganinya Kie Hang sekarang Tu Leong segera membuat keputusan Kita pergi Wie Kie Hang masih merasa keheranan Dia kembali berpaling pada orang itu hanya untuk melihatnya melangkah mundur masuk lebih jauh dalam kegelapan rumah Setelah orang itu tidak terlihat, mereka berdua bergegas pergi Mengapa kau tiba-tiba mempercayai kata-katanya Tanya Wie Kie Hang sambil berusaha mengejar Tu Leong sambil terus berlari keluar rumah Karena orang itu sudah memanggil Tia Tian dengan panggilan anak itu Orang jahat tidak mungkin menggunakan panggilan semacam itu ketika berbicara Tu To Ako, kemana kita pergi sekarang? Sekarang kita pergi ke rumah paman tanpa I melihat keadaan Oh, Wie Kie Hang merasa kaget Apakah kau pikir paman tanpa I sudah mendapat masalah? Kalau Cutai ya memang adalah orang jahat seperti yang sudah kita pikir selama ini Dia tidak mungkin meninggalkan paman tanpa I begitu saja Dia adalah saksi hidup satu-satunya yang tersisa Walaupun hari menjelang subuh, mereka tidak berhenti Mereka terus berlari segera menuju ke kediaman tanpa I Ternyata dia sedang memainkan alat musiknya seperti biasa Seolah-olah tidak terjadi masalah apapun Tan po I melihat kedua pemuda ini datang tergesa-gesa Dia merasa heran Dia bertanya Cuan muda sekalian apakah ada masalah darurat? Paman tan tu liong merasa aneh Tapi dia tidak ingin membuat paman tan menjadi terkejut Kami datang kemari ingin menanyakan sesuatu padamu Oh tanpo I berhenti bermain dan lalu menurunkan alat musiknya Tu liong tidak membuang waktu Dia segera menanyakan pertanyaan yang sudah mengganjal di hatinya selama ini Saat itu siapa yang menjadi dalang dan memikirkan semua siasat mencelakai tiat liong san? Leng tai ya Jadi dari awal sampai akhir kau bekerja membantunya T kalau tidak aku harus berbuat apa semuanya sudah Diatur oleh cu tai ya Dengan status sosial ku waktu itu Aku tidak punya hak untuk melakukan apapun tanpa persetujuan leng tai ya Kalau begitu cu tai ya sudah diperalat Raut wajah tanpo I berubah Dengan dingin dia bertanya Tusiao ya mengapa kau berpikir seperti ini? Yang paman maksudkan adalah cu tai ya sudah memelihara dan merawatku sampai aku menjadi dewasa Aku tidak seharusnya tidak berpikir tidak hormat seperti ini, bukan? Betul Manusia harus mempunyai pemikiran yang tidak egois Tidak benar mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama Betul? Sebenarnya kalian kemari untuk apa? Kami ingin mendapatkan jawaban yang benar Kata-kata Tu Leong masih terdengar terus mendesak Tusiao ya saat itu cu tai ya sangat kaya Dan agar bisa tinggal di dalam kota Dia terpaksa menjadi egois dan menggunakan nama besar leng tai ya Mengenai bagaimana situasi sebenarnya ketika Tiat Leong San dicelakai Tentang hal itu aku tidak begitu jelas Pamantan, aku menebak kalau hui tai ya dan leng tai ya sudah dibunuh oleh cu tai ya Oleh karena itu kau pun harus berhati-hati Ternyata pamantan poh ai tidak menunjukkan reaksi apa-apa Dia tidak tampak terkejut Dengan sangat tenang dia berkata Apakah kau pikir cu tai ya akan membunuhku mungkin juga Aku rasa tidak mungkin jangan terlalu yakin Aku tidak menghalangi jalannya sama sekali Apakah dia ada alasan untuk melukai ku ye kye hang ikut campur mulut? Pamantan, banyak-banyaklah menjaga diri Kami masih ada urusan lain Tidak dapat tinggal di sini berlama-lama Wie kye hang tampak terburu-buru pergi Ini membuat Tu Leong merasa curiga Tanpa disadari dia melirik ke arah Wie kye hang Sebaliknya Wie kye hang mendelik pada Tu Leong Berusaha memberikan isyarat padanya Karena itu Tu Leong tidak berkata apa-apa lagi Dia hanya mengikuti Wie kye hang berjalan keluar Setelah keluar dari kediaman pamantan pohai Wie kye hang berputar menuju taman belakang rumah itu Tu Leong sungguh merasa heran Dia bertanya, ada apa? Wie kye hang tidak berkata apa-apa Gerak-geriknya sudah mencerminkan jawabannya Dia hanya menarik Tu Leong Dari taman belakang mereka mengendap-endap Masuk ke dalam rumah tanpa hai Sepertinya Tu Leong mengerti apa tujuan Wie kye hang melakukan hal ini Tapi dia tetap bertanya juga pada Wie kye hang Kau pikir kalau pamantan pasti akan dibunuh malam ini MMMM Wie kye hang menggangguk-anggukan kepala Dia terus mengendap-endap masuk Tu Leong terus menempel di belakangnya bagaikan ekor Dari dalam kamar tempat mereka tadi berbicara tidak terdengar suara permainan alat musik pamantan Namun dari jendela kertas terlihat bayang-bayang manusia Tidak hanya satu, tapi ada dua orang Suara percakapan mereka sayuh-sayuh terdengar tuan boh Semua kata-kataku tadi tidak ada yang salah ucapkan MMMM Cuan boh seumur hidupku ini aku tidak menginginkan ketenaran ataupun harta kekayaan Aku hanya ingin hidup tenang Dari awal aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini sekarang aku bisa membuktikan diri dan menolong cutai ya Tolong anda katakan hal yang bagus di depan cutai ya Kalau dia mengizinkan, aku akan segera pergi MMMM Tanda petik Orang yang bermargaboh itu tampaknya tidak banyak bicara Dia tampak ingin segera mengakhiri percakapan Apakah kau masih ada perintah lainnya? Ada satu urusan lagi aku harap kau bisa maklumoh? Aku juga hanya menjalankan perintah aku mengerti Aku sungguh mengerti Kalau begitu harap anda jangan marah padaku ini apa maksudnya ini? Cutai ya sudah berpesan padaku kalau dia sudah kehilangan semua teman baiknya Yang tersisa tinggal anda sendiri, anda pasti merasa kesepian Cutai ya ingin aku mati Cutai ya mengutusku kemari untuk mengantarmu ke surga Cuan boh selama bertahun-tahun Di hadapannya aku sudah berlaku seperti pesuruh mengerjakan semua yang diperintahkan dan mencari dengar berita Terima kasih telah menonton!